Kita akan memberikan kesambutan selaku kepada SMP Alpha Centauri. Selanjutnya kami undang Bapak Isan Ibn Rahman selaku Ketua Yayasan untuk memberikan kesambutan sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Isan Ibn Rahman SDMH SC, kami tersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Alpha Centauri Ibu Hanti Meliani, yang saya hormati Kepala Sekolah SD Alpha Centauri Ibu Eka Jani Sini Skiwati, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Alpha Centauri, Bapak Budi, Team QC dari Inak Alpha Centauri, Bapak Agus Ustadi, yang telah berkenaan hadir, dan Mereka Kepala Sekolah SMP Alpha Centauri, dan siswa-siswi SMP Alpha Centauri yang saya ingin menentangkan, serta guru serta karyawan SMP Alpha Centauri. Alhamdulillah, bersyukurillah, 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 pertama-tama saya ingin mengajakkan sedikit syukur kehadiran Alhamdulillah, yang tentunya hanya karena mendekat dengan Alhamdulillah, yang semua bisa berkumpul dalam akar SD ini, dalam jalan sehat, hal-hal biat, ya. Dan juga, salam sata salam, kalian yang kita dipancurkan kepada Nabi Muhammad Muhammad S.A.W. Pertama-tama saya ingin mengajakkan hadir dalam akar SD ini, walaupun mungkin di tengah-tengah kesibukan, apalagi dari Sabtu, ya, waktunya berkumpul bersyarakat, menyentangkan hadir dalam akar SD ini. Mungkin teman-teman sebab kita semua yang sudah hadir di sini, ya. Dan ada cerita bahwa sekarang sudah menjadi lalu, ya, ada siswa SMK awas yang lalu, ya, orang tuanya tidak berhalangan hadir, sehingga, pokoknya, ya, ini lomong sekolah, selama satu minggu atau dua minggu. Tapi, kehadiran orang tua di sini benar-benar sangat penting. Jadi, anak-anak itu benar-benar melihat acara ini sebagai acara yang sangat penting, yang ingin orang tuanya menikah, ya. Dan juga di sini saya ingin mengapresiasi juga orang tuanya sendiri, umi, dan juga mamahira, terima kasih atas doa dan berhubungan untuk berkesibukan sekadirannya juga. Dan apresiasi yang sebesar-besar ngebut pada seluruh jenilah paniknya yang sangat luar biasa sekali, ya, pelanggu kerja keras, sehingga hari ini berjalan dengan sukses, ya. Saya ingat, tahun itu luar biasa sekali kewakar SD-nya bertepah di Dabungi House dengan judung pertunjukan yang megah, dengan layar yang besar, mudah-mudahan acaranya insya Allah sukses, ya. Ya, pertama-tama, tadi sudah ya dijelaskan oleh Mbani bahwa acara tersebut itu selain menjadi acara selatu hari bagi sekolah dan juga orang tua, menjadi suatu acara pukti, acara persembahan, yang memang di situ anak-anak memperlihatkan, mempersembahkan apa yang mereka bisa kepada orang yang paling dia cintai. Siapa lagi, kalau bukan orang tuanya, ya. dan mungkin ada sedikit peace conception, ya. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa sih, karena saya kan sebenarnya tujuan dari anak-anak bersekolah itu untuk belajar, justru dari persembahan ini anak-anak belajar sesuatu yang tidak ada di kelas, tidak ada di buku-buku, ya. Yaitu belajar tentang jawab, belajar teamwork, yang memang soft skills-soft skills seperti ini tentunya akan sangat dibutuhkan ketika mereka berkerja. Dan sesuai dengan visi dari kaya sah, yaitu makwa, cerdas, kreatif. Nah, disinilah kreatif itu benar-benar di asas, ya. Dan memang, tentulah diperlukan keselimbangan antara kecerdasan topak kiri dan topak kanan. Dan kreatif-kreatif itu tentunya ada dalam topak kanan, ya. Jadi, benar-benar dalam adacara ini ada keselimbangan antara topak kanan dalam kiri-kirinya. Dan, alfa saya tahu ini sekarang sedang ada dalam perjalanan yang panjang duduk pada sekolah yang berkarakter. Saya lihat dalam prosesnya, anak-anak ketika mereka mempersiapkan persiapan ini, ada beberapa karakter-karakter yang di asas, ya. Karakter, misalnya karakter terlalu tepang waktu. Nah, ketika mereka latihan, mereka itu tuh harus datang montajur segitu dengan pelan-pelan kelasnya, ya. Lalu juga ada karakter, api dan bersih. Setelah selesai latihan mereka di Google, harus membersihkan kelasnya. Karakter-karakter lain yang bagus misalnya seperti berkawan jawa, ya. Itu semua, insya Allah, dengan adacara segini, mereka lebih di asas lagi. Dan, harapan saya, setelah selesai acara perjalan ini pun, mereka tetap menempel karakter-karakter itu, ya. Ada survei, ada pelitian di Amerika bahwa ternyata 90% alasan mengapa perusahaan penyakit karyawannya adalah penyakit karena karakter. Salah satunya karakter all-time, katanya. Jadi, kalau misalnya dia tidak bisa tepat waktu, langsung you are fired, katanya. Dan, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya person ini, karakter-karakter tersebut bisa di asas lagi. Dan, ketika mereka nanti banyak dewasa dan masuk pada lima pekerjaan, mereka sudah siap dengan ini. Ya, mungkin tidak banyak yang akan sesiapkan lagi, karena waktu juga. Semoga acara ini berkesan, dan mohon maaf juga apabila dalam jalan-jalan prosesnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya juga mohon maaf apabila ada kamu lain salah. Semua kesalahan tentulah dari saya dan itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Kita akan mulai acara tersebut ini. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.